Aku tuh baru belajar tuh yang namanya, oh aku gak dianggap gitu loh. Just because kita lebih gak punya. Mungkin yang seastro gak dianggap. Mbak, kita tuh bukan orang kaya. Growing up it was tough. Bukan orang miskin yang bener-bener dibawah garis kemiskinan sih. Enggak, I have to say. Enggak, middle class. Cuma, of course masih banyak langit di atas langit gitu loh. Dan ketemu sama keluarga kita yang lebih berhasil secara finansial, ternyata tuh gak sepenuhnya pleasant. Karena ada tuh yang aku aja ngomong, Mbak, 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 aku mau punya Barbie-nya dong dulu Barbie kan. Terus aku kayak diacuhin gitu aja. Dan itu sering. Padahal tuh keluarga sendiri, aku belajar ada yang namanya rejection kayak gitu. Aku tuh nanya sama mamaku, Mama, kok aku kayak beginiin ya gitu. Emang, is it just me? Atau emang aku sebenernya gak boleh ya main sama mereka? Aku bukannya saudara sama mereka. Aku nanya gitu. Dan mamaku cuma bisa bilang gini, Dian, kamu inget. Sekarang mereka bisa gituin kamu. Tapi kalau kamu rajin belajar, kamu disiplin sama diri kamu. Lihat 10 tahun dari sekarang. Kamu jadi apa, mereka jadi apa. Kamu akan, kalau kamu mau, kamu bisa jadi orang. Dia bilang gitu, mama bilang. Dan pada saat kamu jadi orang, Mama pengen lihat mereka jadi orang gak sih dengan ngacuhin orang kayak gitu. Mama yakin orang kalau suka milih-milih orang kayak gitu. Gak akan jadi orang yang bermakna juga. Makanya aku kalau bisa, berteman tuh jangan dipilih deh gitu loh. At least not based on... Not based on their status, right? Status secara ekonomi deh gitu. Kalau orang emang asik dan emang kreatif, dan apalagi buat kerja bareng misalnya bisa kontribusi sesuatu yang bermakna, be friends with them. Apalagi keluarga gitu loh. That's so deep, itu dalem banget. Jadi waktu Dian dapet nasihat itu, what did you wanna be actually? Growing up, you were a girl, young girl, melewati semuanya. Oke, gue akan jadi seseorang. What do I wanna be? Aku pikir tuh perjalanan hidup aku hanyalah untuk membuktikan ke mama, bikin mama bangga bahwa aku akan jadi orang. Buat apa? Biar one day orang-orang yang ngeremehin aku atau ngeremehin mama dari dulu, gak akan bisa melakukan itu lagi. Mama juga di ngeremehin? Ui, sering. Yang menarik adalah aku baru belajar gini, kemarin tuh aku ada buku yang penulisnya tuh Korea. Dia bilang, kamu tuh kalau punya tujuan, jangan hanya untuk ngebuktiin diri ke orang lain. Karena nanti hidup lo kalau udah nyampe, lo juga gak akan happy. It's a toxic. If you wanna prove yourself you're good, juga jangan buat prove to that person yang pernah ngeremehin lo. karena nanti kalau udah nyampe, suksesnya lo tetep gak happy karena yang lo cari tuh approval dari orang lain. You should do it, kalau bisa tuh find a better reason yang emang karena lo suka aja gitu loh. Contoh kasus tuh gini, pas di buku itu ya, dia bilangnya gini, ada orang, I wanna learn, aku mau study so hard, so I can get into an Ivy League. Okay. A university. Terus ada satu orang lagi. I wanna study so hard, because I want to be able to teach my sister that my family wouldn't be able to get her into the university karena we couldn't afford it. Mewek gak lo? Jadi gue kayak, wow, main movie. Gue jadi pengen nangis karena, just maksud gue, that should be the reason in your life. Maksudnya, when you want to prove you're good, lo sukses tuh bukan buat diri lo doang gitu loh. Tapi, kalau bisa sih, lo sukses, ada manfaatnya. Buat orang lain juga. Di dalam ya. Jadi kayak, makanya akhirnya, aku kan waktu itu pernah punya, aku kan had a dream, mbak. You know, sepupu-sepupu gue yang kayak, ini kan semuanya sekolahan luar negeri, gimana sih mbak? Gitu loh. Terus, I think aku tuh secara gak sadar, tuh ngucak gitu loh. Lo liat ya, one day I will be there, and I will get to your place, I will study in the school that you mention yang lo bangga-banggain, yang sebenarnya you can afford because of, just because your parents can afford it, to buy your way in, I'm going to prove, one day aku bakal menangin, beasiswa, or at least kerja jadi model, abis itu aku nabung, abis itu I buy my way in too, just like, your parents buy what your way in. Cuma kalau gue, gue mau, gue mau bayar sendiri nih, gitu ya. Terus, it never happen mbak, sedihnya. Jadi gue, gue berkarir dari, dari sejak bokap gue meninggal itu, umur 13 tahun, sampai sekarang gue sebenarnya. Tapi, tapi, gue berkarir di dunia model kan sebenarnya buat, biayain sekolah gue itu kan. Dan itu gak pernah terjadi. Funny about life. Terus akhirnya baru kayak berapa tahun yang lalu ya, 2008 apa 2013 gitu, I get it, mungkin emang I never meant to go there. Karena kalau gue kesana, gue gak akan bisa bikin, something disini. Akhirnya gue langsung mikir gini aja deh, Tuhan, ya Allah, gue udah dapetin, rejeki banyak banget nih, gitu ya. Gue sebenarnya punya uangnya untuk berangkat, tapi itu seabes itu gue nikah, gue punya anak, ada aja. Akhirnya, yaudah deh, banyak pasti diyan-dyan kecil di desa yang, impiannya gak jauh-jauh kok, cuma pengen ke perguruan tinggi negeri, cuma mereka gak punya, gitu loh duitnya gitu loh. Kenapa gak aku pake tabungan aku yang sebenarnya aku save up buat diri aku, ya buat diyan-dyan kecil itu gitu loh. Akhirnya aku waktu itu buka beasiswa, buka beasiswa Dian. Jadi waktu itu kemampuan aku, yaudah deh aku mau ambil anak asuh, dua atau tiga per tahun, kemampuannya segitu, aku kuliahin. Aku kuliahin, ini anaknya, kulih bangunan yang juara kelas, gitu. anaknya ibu-ibu penjual nasi kucing yang intinya cuma punya tekad satu, saya cuma pengen kerja kantoran, supaya mama gak usah jualan nasi kucing lagi tiap malam, karena mamanya gak pernah ketemu dia, apa segala macem kayak gitu-gitu. Jadi, kayak gitu-gitu, saya habis itu kayak, aku cuma pengen ngantor, apa, saya pengen-pengen kuliah supaya bisa kerja, bisa nolongin adik saya, karena adik saya harus kuliah, karena bapak saya udah di penjara, ibu saya juga gak tau pergi kemana sama pacar yang mana, jadi bener-bener cuma dia doang yang ngendupin adiknya, itu ada anak-anaknya gitu. Alhamdulillah aku dipertemukan sama mereka, dan akhirnya aku kayak, oke this is it, aku relain, aku mau biayain mereka nih, jadi beasiswanya jadi beasiswa mereka. Dan sampai sekarang, Alhamdulillah udah, kemampunnya cuma ngambil tiga anak, dia pas ketemu enam kandidat, akhirnya enam-nemnya aku ambil, saking bagus semua, saking aku. Ini baru kemarin ini? Ini 2015, 15-16, jadi sekarang udah ada tiga batch, tiga angkatan beasiswa Dian, total udah ada 17 anak ya, 17 anak. Yang lulus udah ada tujuh, Alhamdulillah. Udah ada yang ngantor, udah ada yang jadi lawyer, udah ada yang jadi dokter. Anaknya, tau ini gak, tambang batu, yang bapaknya tuh, duk-duk-duk ngambil batu, capek-capek gitu, anaknya gak tega, dia pengen kuliah, bukan buat nyombong, tapi biar bapak gak usah kerja lagi. Kayak gitu. Oke, aku sangat ingin masuk ke dalam, beasiswa Dian ya, tapi sebelum aku pergi ke sana, berarti kan Diannya dulu kan, you have this passion about, belajar ilmu itu penting, dan perempuan itu, harus gitu, harus punya, you need to be smart. Yes. Yes? You agree? Yes, I do agree. Kenapa sih gue harus belajar? Kenapa sih gue harus pinter? Khususnya untuk anak-anak perempuan ya? What would you say to them? Aku cuma pengen cerita gini, jadi kan, aku nih jadi orang kayak gini, gak ada yang ngajarin, tapi aku ngeliat ibu aku, kerja kerasnya kayak apa. Di saat, anak kecil ngeliat ibunya, pantang menyerah, kerja keras segala macem, kerja keras dalam bentuk apapun ya, belajar apa segala macem, itu gak juga kerja keras gitu ya. Itu langsung terbentuk anaknya, dibilangin, diajarin, ataupun gak diajarin, liat sendiri anaknya gitu loh, bahwa gila loh ibu gue, kayak gitu kerja kerasnya, siapa gue, berani-berani aja, gue gak mau kerja keras gitu loh. Bayangin, orang Indonesia, anak-anaknya yang baru lahir, itu yang masih balita-balita sekarang, tumbuh jadi orang-orang yang mau, semua kerja keras. Happily. Karena apa? Karena mereka ngeliat ibunya, ibu-ibu mereka itu, semuanya ngasih contohnya kayak gitu. I mean, how beautiful is that? Negara kita kan masih banyak banget PR-nya, ada PR kemiskinan, PR pendidikannya belum bener, ekonominya masih timpang sana-sini, banyak nih yang perlu diurusin, sama seluruh orang Indonesia. Dan orang Indonesia, untuk bisa menyelesaikan PR-PR-nya, itu harus jadi orang-orang yang mau kerja keras, mau belajar, dan untuk masuk ke habit itu, itu gak bisa mulai di sekolah, itu perlu mulai di keluarga. Karena keluarga dan ibu itu madrasah pertama, manusia, guru pertama kan, jadi gimana jadinya, mau jadi guru yang hebat, karena semua perempuan itu guru gitu, by nature. Gimana caranya kita mau jadi guru yang baik, di rumah masing-masing, kalau kitanya sendiri juga, cupet gitu. Bahasanya cupet ya. Apa sih, kayak gak bisa lihat, gak bisa denger, gak mau terima masukan, gak mau baca lagi, gak mau cari tahu. Karena tantangannya anak-anak kita, orang Indonesia di jaman nanti, itu kan pas nanti kita udah beruzur gitu ya, 2050, 2070, kita udah berubah tanah. Mereka tuh tantangannya lebih gede, karena populasi mungkin banyak, air bersih udah rebutan, ya gak sih makanan juga, mungkin mereka harus puter otak, gimana caranya nih, sanggup buat ngasih makan, segini banyak populasi gitu loh. Mungkin lahan buat panen juga udah gak ada gitu loh. The kind of challenges that they need to pecahin tuh besar. Kalau mereka pribadi-pribadi yang gak mau usaha, tuh gimana gitu loh. Hanya orang-orang yang cerdas banget loh, yang bisa melecahkan masalah-masalah ini. Then we have to work together gitu loh. Kalau kita cuma menbebankan semua PR-PR dan masalah ini, hanya kepada setengah populasi manusia, which is cuma laki-lakinya aja, I don't think it's fair juga. Karena kan kita juga bagian dari human race. Kita as perempuan, bukan ornamental, bukan aksesoris, bukan penari latar. Kita punya perangan yang sama-sama saudara-saudara kita yang laki-laki. We need to help too, we're also human gitu loh. I like that. I like that. High five for being a woman. Okay, my goodness. Alright, so Dian, but here's the thing that's interesting also with you adalah, emang kamu suka belajar udah? Poinnya itu, kamu suka belajar, what keeps, what I think ya, I don't know ya mbak ya, but I think everybody actually eh suka belajar. Jadi belajar tuh apa? Belajar kalau menurut gue is actually menemukan hal-hal baru yang wow, that's interesting. Which is gak harus terjadi di sekolah lah sebenernya. Kayak gini gue ngobrol sama lo mbak, gue belajar banget loh banyak, mas tadi kan lo bilang sama gue lo lagi belajar, agama dan ternyata itu ada tingkatannya banyak banget. I just learn about that. And I was learning from you. Insya Allah. Dan itu menurut gue, jadi kayaknya I think kita semua sebenernya suka, karena... When you ask the right questions, you get the right answer. Iya gak sih? Terus investigasi, dapetin jawabannya itu loh yang menyenangkan, menurut gue. Betul. Semua orang tuh bisa kepo, dapetin yang viral-viral di internet. Berarti kan sebenernya kemampuan investigasinya tuh ada. Berarti sebenernya... Ini bagus banget. Ini bagus banget. Berarti kesimpulan gue adalah sebenernya semua netizen Indonesia dan juga bisa menerima kasih.